Siti pantau Ricky untuk Gantikan Rodri Manchester City memantau Samuele Ricky sebagai opsi pengganti Rodri yang cedera sampai akhir musim Gelandang Torino itu sedang disorot karena tampil memukau belakangan ini Seperti diberitakan The Guardian, Ricky jadi salah satu kunci belum terkalahkannya Torino dalam lima laga awal seri A musim ini Ia juga tampil gemilang bersama timnas Italia saat mengalahkan Perancis dalam ajang UEFA Nations League awal bulan ini Posisi andalan Ricky adalah gelandang bertahan, sama seperti Rodri Dari situ, pemain 23 tahun itu bisa menjadi pengatur serangan atau lazim dengan sebutan di playing playmaker Ricky masuk daftar prioritas Siti jika harus membeli pemain baru pada Januari nanti Namun Siti perlu mempertimbangkan dengan masak-masak sebelum menggaet Ricky Mengingat nilai transfernya mungkin di atas 30 juta pound, Ricky harus menjadi bagian dalam proyek jangka panjang Bukan sekadar opsi sementara waktu selagi Rodri tak ada Torino diprediksi takkan mudah dijinakkan dalam negosiasi Terutama jika tim asuhan Paolo Fanoli mampu meneruskan performa oke di kancah domestik hingga pergantian tahun Namun peluang bergabung dengan tim sebesar Siti diakini sulit ditolak Ricky Sejauh ini, pengaruh dari kehilangan Rodri mulai tampak Siti baru saja ditahan Newcastle United 1-1 dalam lanjutan Liga Inggris pada Sabtu, tanggal 28 September tahun 2024 lalu Matteo Kovacis dan Rico Lewis tampil sebagai double pivot di laga itu dengan sedikit modifikasi Saat menguasai bola, Kovacis akan ditemani Manuel Akanji yang maju dari barisan belakang Sedangkan Lewis naik ke depan menemani Ilkay Gundogan untuk membentuk kuartet lini tengah Double apas Manchester City gagal menang, eh halan cedera Manager Manchester City, Joseph Guardiola baru-baru ini membagikan sebuah kabar buruk bagi timnya Ia menyebut bahwa Erling Haaland mengalami cedera baru-baru ini Kemarin, Manchester City bertandang ke St James Park Stadium Mereka menantang tuan rumah, Newcastle United di pertandingan pekan ke-6 Premier League 2024 per 2025 Di laga melawan Newcastle itu, Haaland bermain full Ia tidak ditarik keluar hingga pertandingan berakhir Namun ternyata Haaland tertangkap kamera mengalami cedera Ia disebut mengalami cedera di bagian otot akilisnya Sang striker terlihat cukup kesakitan seusai laga dan ia terlihat berjalan agak pincang saat meninggalkan lapangan Dalam konferensi persnya seusai laga, Pep tidak membantah bahwa Haaland mengalami cedera saat melawan Newcastle Namun ia belum bisa memastikan seberapa parah cedera sang striker karena ia butuh diperiksa tim Medis City terlebih dahulu Dia mengalami benturan di pertandingan tadi Kita akan tahu seberapa parah cederanya dalam beberapa hari ke depan David Villa, semoga Haaland datang ke Liga Spanyol Legenda striker Spanyol, David Villa berharap suatu hari Erling Haaland datang ke Liga Spanyol Villa mau lihat duel Mbappe vs Haaland Erling Haaland terus tokcer gol sejak bergabung ke Manchester City pada dua musim lalu Dua kali gelar top skor Liga Inggris di sabetnya Termasuk dua kali menangi titel Liga Inggris plus menjuarai Liga Champions Ex-striker tim Nas Spanyol, David Villa turut dibuat takjub oleh Erling Haaland Ex-striker Valencia, Barca, dan Atletico itu berharap Haaland suatu hari nanti berlabuh ke La Liga Saya harap Haaland datang dan pasti akan seru melihat duelnya bersama Mbappe Tentu mereka berdua tidak akan menjadi Ronaldo dan Messi Namun duel Mbappe vs Haaland akan tetap sangat menarik Rodri absen sampai akhir musim, Pep Guardiola minta pemain Manchester City kerja keroyokan Manchester City akhirnya mendapatkan kabar terburuk soal gelandangnya, Rodri Pada Jumat 27 September 2024, pemain asal Spanyol itu dipastikan bakal absen sampai akhir musim 2024-2025 Rodri mengalami cedera saat menghadapi Arsenal di Liga Inggris pada pekan lalu Kini cederanya sudah dipastikan adalah robeknya ACL Sudah bukan rahasia lagi bahwa Rodri memegang peran sangat krusial di sistem permainan Guardiola Pemain berusia 28 tahun ini praktis tidak tergantikan Musim lalu Rodri tidak bermain dalam lima laga dan Manchester City kalah di 4 dari 5 pertandingan itu Guardiola lanjut mengakui bahwa dia tidak memiliki pemain dengan kualitas dan karakteristik yang sama seperti Rodri Sayangnya kami mendapatkan berita terburuk Tetapi hal seperti ini bisa terjadi Kami akan berada di sana mendukungnya dalam proses pemulihan selangkah demi selangkah Apa yang diberikan dia kepada tim, kami tidak memiliki pemain yang sama Tetapi pemain lain bisa bersama-sama menggantikan apa yang telah diberikan Rodri sejak dia datang ke sini Kami harus melakukannya sebagai sebuah tim Tim harus menemukan cara memainkan banyak pertandingan tanpa seorang pemain yang penting bagi kami Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.